Baik Bapak Ibu, mungkin kita mulai saja ya, nanti kalau petugasnya sudah ada, biar nanti bisa diambil alih dengan mantap. Baik, Pak Roni mohon dibantu untuk backup perekaman ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Pertama-tama kita penjatkan puji surga dari Tawasman Awadahala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu? Iya, terima kasih. Terima kasih, khawatir tidak jelas lagi. Pertemuan yang lalu agak tidak jelas. Terima kasih, Bapak Ibu yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Supaya kita bisa terus berbagi ya, menjalani segala aktivitas kita, keseharian kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Amin, amin, amin. Izinkan saya selaku host, saya Rizal Muhammad Yunus, salah satu pengurus di Komen Banten, yang juga saat ini bertindak sebagai host, nanti akan ada Ibu moderator yang akan membawakan acara webinar kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, tidak apa-apa, di-endel dulu oleh saya, nanti akan diteruskan oleh Ibu Niken, selaku moderator, nantinya akan bergabung dengan kita. Saya review dulu ya, untuk webinar kita kali ini di Komunitas Media Belajar atau Komunitas Banten, judulnya adalah Kreativitas Bermain Berbasis Buku Menuju Kurikulum Prototype. Nah, nanti akan ada dua narasumber ya, yang pertama ada Bu Yuliyati Sepiana SPD dari Paut Al-Hanif Tulungagung, dan yang kedua ada narasumber lagi yaitu Bu Nur Asmaya, ya. Bu Nur Asmaya SPD, sudah hadir juga di tengah-tengah kita dari Tekanur Huda Lamongan. Oke, kedua-duanya merupakan guru yang memang sudah berpengalaman ya, di lingkungan Paut, ya, baik itu di Tekanur maupun di Paut. Nah, nanti ibu-ibu ini akan berbagi pengalaman ya, tentang bagaimana kreativitas bermain berbasis buku, ya, yang sudah dilaksanakan. Nah, nanti mungkin lebih banyak oleh pemateri yang akan memperkenalkan, ya, untuk perkenalan dirinya, dan juga perkenalan untuk... Ah, Bu Unikan, sudah ada ya? Iya. Ya, maksudnya masih muter-muter terus Pak Reza, terima kasih sudah digantiin. Iya, iya, nggak apa-apa, makanya. Ya, baik, mungkin langsung saja saya serahkan kepada Bu Unikan ya, karena lebih banyak beliau-nya nanti akan melanjutkan sebagai moderator pada webinar kita kali ini. Silakan Bu Unikan. Terima kasih kepada teman-teman semua. Kebetulan ini tadi saya nyoba pakai laptop, itu masih muter-muter terus. Sekarang ini pakai HP. Mohon-maaf sebelumnya karena waktu mundur, dikarenakan memang jaringan yang kurang memadai pada saat ini daerah saya. Selanjutnya, terima kasih pada saat ini kami memang akan mengisi materi tentang kreativitas bermain berbasis buku. Nah, pada saat ini memang nanti akan diwajibkan buku sebagai pembelajaran utama dalam segala macam pembelajaran-pembelajaran lainnya. Nah, pada saat ini kami berupaya bagaimanakah meningkatkan kualitas membaca buku, terutama agar anak-anak menyukai buku, gitu. Karena dengan bentuk buku sendiri itu membuat anak-anak juga merasa, kok buku seperti itu aja, gitu. Nah, kita mau memasuki, mencoba agar bagaimana sih sepertinya buku itu bentuk buku atau kerangka buku yang akan kita kembangkan di sini. Nah, tanpa panjang waktu lagi, mari kita persilakan kepada narasumber kita, yaitu Ibu Yuliana, Yuliatis Septiana. Waktu dan tempat kami persilakan. Oh iya, kebutuhan di sini ada dua, itu ya, kedua narasumber. Yang pertama Ibu Yuliana, yang kedua Ibu Nur Asmayan. Ini yang Bu Yulia. Kayaknya ini kepental kayaknya, yang Bu Yulia. Oh, tadi udah hadir ya, Pak? Tadi udah ada, iya. Tahu Bu Nur dulu kali ya. Kalau begitu, Bu Nur Asmiah. Beliau adalah kepala sekolah dari TK Lamongan. Terima kasih. Oh iya, sudah ada, alhamdulillah. Maaf, Bu, ya. Ini karena kebetulan jaringan, jadi waktunya jadi telat saya masuk ke sini. Iya, Ibu, tidak apa-apa. Saya jadi pemateri satu ini, Bu. Pertama dulu, tidak apa-apa ya, Bu, ya? Iya, tidak apa-apa, Bu. Nanti yang kedua baru Bu Yuliana. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, sekalian kami hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada waktu itu, Bundikan menghubungi saya untuk berbagi praktik baik tentang penggunaan buku, bermain-bermain buku, yaitu bermain berbasis buku, seperti itu. Jadi, di sini saya akan fokuskan, saya akan berbagi praktik baik saja apa yang sudah saya lakukan di lembaga saya, seperti itu, Bu, ya. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya, Bu Nur Asma'iyah. Saya dari Kabupaten Lamongan. Saya guru kelompok B, TK Nurul Huda. Di sini, saya akan berbagi praktik baik bermain buku di kelas. Ini identitas diri saya. Jadi, saya adalah ibu rumah tangga dari satu orang anak yang berusia 7 tahun. Kemudian, yang kedua adalah guru kelas di TK Nurul Huda, kelompok B. Yang ketiga, saya pernah menjadi peserta TOT, workshop guru kreatif yang diselenggarakan oleh pengurus pusat Himpaudi pada tahun 2020. Yang keempat, saya saat ini masih menjadi mahasiswa pasca sarjana UNESA, konsentrasi paut. Kemudian, yang kelima, saya juga saat ini menjadi peserta TOT, read aloud, batch 2. Bu Nur, mohon maaf. Ini share screen-nya belum bergerak. Share screen-nya belum bergerak. Bisa diulang mungkin. Punya saya sudah bergerak, Pak. Sebentar. Tadi sudah saya coba kirim ke Bundikan, tapi belum dibuka WA-nya sama Bundikan. Saya ulangi lagi. Ya, Bu Nur. Karena ini apa, laptop saya kebetulan ini macet terus, muter terus. Iya, Bu. Bagaimana, Pak? Pak Rizal, sudah? Belum masih, Bu. Jadi, saya kasih nomor Pak Rizal kali ya. Boleh kirim ke saya. Atau kirim di grup, Bu. Ini kan enggak apa-apa. Nanti saya download. Buong-buong, Pak Rizal. 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 Terima kasih. Bagus di sini, jelek kali ya, jadinya nggak bergerak-bergerak. Kalau virtual itu seperti ini memang Bu Zoom itu, kadang kendala sinyal yang tidak mendukung. Kemarin juga saya pernah kehilangan satu kesempatan tatap muka di mata kuliah itu karena kendala sinyal. Jadi saya sama dosen pemimpin kami, mohon maaf Pak Kabupaten Lamonga sedang hujan deras, jadi tidak bisa mengikuti mata kuliah seperti itu. Mungkin pada malam hari ini juga seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rijal. Kami ulangi. Terima kasih juga teman-teman semangatnya, mohon pengertian teman-teman semua ya. Kami ulangi sekali lagi, ini merupakan identitas diri saya. Saya adalah ibu rumah tangga dari satu orang anak berusia 7 tahun, perempuan. Kemudian saya juga guru kelas di TK Nurul Huda, kelompok B, sejak tahun 2009. Saya juga pernah menjadi peserta TOT, workshop guru kreatif, pengurus pusat yang diselenggarakan oleh pengurus pusat Himpaudi pada tahun 2020. Saat ini saya juga menjadi mahasiswa pasca sarjana UNESA konsentrasi PAUD. Kemudian saat ini juga saya menjadi peserta TOT, read-load, batch 2. Lanjut Pak Rijal. Dasar pemikiran saya, kenapa saya bertujuan untuk mengenalkan anak untuk bermain buku adalah yang pertama, kalau menurut saya sendiri, ini berdasarkan praktik baik saya yang saya kembangkan dan saya laksanakan di lembaga kami, yang pertama adalah buku itu bisa sebagai media dalam implementasi metode pembelajaran scaffolding. Scaffolding itu sendiri yaitu sebuah bimbingan dan rangkaian arahan yang diberikan oleh pendidik untuk mendukung siswa dalam menguasai materi atau pembahasan tertentu, tanpa memandang bagaimana siswa itu dapat menyerap materi secara cepat, atau lambat, atau kurang cepat, seperti itu. Jadi melalui sebuah buku, kita itu bisa memperkenalkan, bisa memberikan apa yang akan kita ajarkan pada materi atau tema tertentu. Melalui buku juga bisa menjadi sarana atau media, pesan apa yang akan kita sampaikan pada anak, sehingga anak dapat menerima dengan baik, seperti itu. Tentunya bukunya juga harus sesuai dengan dunia anak, yaitu yang bergambar, kemudian yang full color, kemudian bahasa yang dapat dimengerti, serta bahasa yang lebih sederhana atau dapat dipahami oleh anak. Itu tujuan kenapa yang pertama saya mengenalkan anak. Biasanya kalau tema kita itu apa, misalnya tema kita yang pertama adalah diri sendiri, mungkin kita akan terbantu oleh banner, atau kartu bergambar, atau gambar di majalah, seperti itu. Nah, saya mempunyai inisiatif bagaimana kalau buku ini juga bisa kita sinkronkan, atau kita sesuaikan dengan tema yang akan kita kembangkan pada waktu tertentu itu, sesuai dengan lokasi waktu yang kita tentukan. Jadi misalnya tema kebutuhanku, maka kami akan menghadirkan atau menampilkan sebuah buku tentang sebuah makanan yang baik dan makanan yang sehat dan makanan yang tidak sehat, seperti itu. Jadi dalam satu kegiatan tersebut, anak dapat mengambil kesimpulan atau memperoleh sebuah wawasan atau informasi, sebuah pengetahuan tentang apa itu makanan yang baik dan tidak baik berdasarkan atau dari buku bacaan tersebut. Kemudian yang kedua, buku itu juga sebagai alternatif untuk memperkenalkan budaya sekitar atau kearifan lokal. Di Kabupaten Lamongan itu, Bu, mungkin juga di wilayah-wilayah seluruh Indonesia itu kaya akan budaya atau kearifan lokal. Nah, terkadang seorang pendidik itu kesulitan untuk mencari apa buku apa yang sesuai dengan kearifan atau budaya sekitar yang akan kita kenalkan pada anak. Mungkin kita tidak akan terlalu jauh-jauh memperkenalkan budaya atau kearifan lokal pada anak. Misalkan kalau saya di Lamongan, Jawa Timur, saya mungkin akan berpikir lagi untuk memperkenalkan tentang asal-usul Danau Toba. Seperti itu, Bu, ya. Karena anak belum tentu mengenal budayanya sendiri. Jadi kita kenalkan lebih dahulu di wilayah yang terdekat itu. Nah, di situ saya punya inisiatif bagaimana kalau saya ini membuat buku yang sekitar atau tentang kebudaya sekitar atau kearifan lokal itu sendiri. Tentunya dengan dibantu oleh alat-alat atau teknologi seperti aplikasi, seperti powerpoint, dan lain sebagainya. Untuk saat ini yang bisa saya gunakan adalah masih powerpoint. Dan gambar yang saya ambil itu biasanya saya ambil dari gambar yang ada di sekitar atau dari download seperti itu. Itu yang kedua, tujuan saya mengenalkan anak bermain buku, yaitu dua, sebagai alternatif untuk memperkenalkan budaya sekitar atau kearifan lokal. Karena kita ini nanti kesulitan, misalnya saya akan ke Gramedia atau ke toko buku lainnya mencari sejarah Kabupaten Lamongan. Pasti kemungkinan besar akan kesulitan untuk mencari itu. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memperkenalkan sejak dini kegiatan literasi. Melalui bermain buku, kita juga bisa mengembangkan kegiatan literasi pada anak. Jadi, dalam sebuah buku itu kita bisa mengkaji lebih dalam lagi tema apa yang akan kita bahas pada hari itu. Misalkan tentang tema tanaman, sub-temanya buah. Nah, yang akan kita bahas adalah apel. Maka buku yang akan saya sajikan adalah bagaimana bentuk apel, kemudian warna apel, kemudian kota apa yang disebut sebagai kota apel, dan lain sebagainya itu saya kemas dalam sebuah buku. Kemudian anak kita ajak untuk mengembangkannya. Misalnya setelah membaca buku, kita tanya kembali pada anak. Apa yang dibahas tadi di buku ini? Seperti itu. Dengan tentunya mengulang kembali cerita dengan bahasa anak. Nah, anak akan menjawab sesuai dengan bahasa anak. Nah, kemudian kita juga bisa mengembangkannya melalui kartu bergambar. Nah, itu mana yang kita bisa membedakan apel berdasarkan warna. Misalkan seperti itu. Kemudian kita juga bisa menyajikan misalkan tadi bukunya tentang makanan yang sehat dan tidak sehat. Kita bisa menyajikan juga atau menyediakan kartu bergambar, makanan yang sehat dan makanan yang tidak sehat bisa dibedakan sama anak. Kemudian kita juga bisa menyediakan kartu huruf. Misalkan kita temanya apel itu tadi, kita sediakan kartu hurufnya anak diminta untuk menyusun A, P, E, L. Sesuai dengan buku yang kita sediakan tadi. Nah, itu memperkenalkan sejak dini kegiatan literasi. Karena literasi itu sendiri adalah mengkaji lebih dalam tema atau pembahasan tertentu. Kemudian yang keempat, menanamkan kecintaan anak pada buku. Ketika kita menghadirkan sebuah buku, melibatkan buku pada semua kegiatan, entah itu dalam satu pekan, entah itu dalam satu tema, atau satu waktu tertentu, anak akan mengenal, oh ini yang namanya buku. Ada patah yang sudah tidak asing lagi, Bu, ya. Jika kita tidak mengenal, maka kita tidak akan sayang. Nah, kita kenalkan dulu pada anak, ini namanya buku. Buku ini merupakan sumber informasi yang bisa kita peroleh kalau kita mencari sebuah pengetahuan atau mencari sebuah informasi. Di buku ini juga, anak-anak bisa mengembangkan tentang bahasa. Jadi kita bisa mengembangkan bahasa anak untuk menceritakan kembali dengan bahasa anak. Kemudian menanamkan kecintaan anak pada buku sejak dini, kita bisa mengajak anak-anak, misalkan kita ke perpustakaan. Nah, di perpustakaan inilah tempatnya buku. Nah, seperti itu. Jika kita tidak menghadirkan buku dalam kegiatan pembelajaran, dalam kegiatan di sekolah bersama anak, maka anak tidak akan cinta pada buku itu sendiri sejak dini. Lanjut, Bapak. Ini adalah contoh praktik baik yang saya laksanakan bermain buku di kelas. Nah, ini merupakan buku yang pertama, Akulah Si Buah Apel. Nah, ini salah satu buku yang saya buat untuk saya sajikan bersama anak-anak. Jadi waktu itu temanya tanaman, sub-temanya buah-buahan, saya fokus ke apel. Jadi buku ini juga menceritakan tentang bagaimana bentuknya apel, kemudian warnanya apel, macam-macam warnanya apel, kemudian bagian-bagian dari apel, ada kulit buah, ada daging buah, ada biji. Nah, itu bisa kita sajikan dalam sebuah suku. Kemudian yang kedua, ini tema kebutuhanku, saya kembangkan untuk membuat buku, makananku untuk kecerdasan otakku. Nah, ini juga saya buat sendiri. Jadi saya masih menggunakan PowerPoint. Jadi buku ini saya print, kemudian saya sajikan di kelas bersama anak-anak, juga saya tampilkan di televisi. Jadi saya bentuk slideshow, saya tampilkan satu per satu, saya bacakan satu per satu bersama anak-anak dengan metode atau read aloud. Jadi membaca nyaring, kemudian saya sesuaikan dengan tema yang saya bahas pada hari itu. Nah, ini adalah yang sesuai tadi, yaitu serunya kupatan. Jadi saya, kami, bukan saya sendiri, Bu. Jadi ini adalah tim dari lembaga kami, ada Bu Jumahiroh, dan saya waktu itu membuat sebuah buku tentang budaya sekitar atau berkearifan lokal. Jadi kita mengangkat tentang kupatan. Kupatan itu adalah ketupat. Jadi kegiatan atau budaya yang dilaksanakan oleh warga sekitar setelah hari raya, hari ketujuh. Seperti itu. Dan pada hari-hari besar lainnya, hari-hari besar Islam lainnya, kita melaksanakan atau kita menyajikan kupat. Nah, ketupat. Nah, ketupat itu apa? Kemudian filosofinya apa? Kemudian kenapa kita harus merayakan ketupat itu? Nah, seperti itu kita kenalkan pada anak dengan menggunakan buku. Ini yang warna orange dan warna biru ini juga, ini asal-usul desa di Kecamatan Sekaran, di Kabupaten Lamongan. Juga kami dikemas dalam sebuah buku. Lanjut, Bapak. Nah, yang kedua, selain saya membuat buku sendiri, saya juga mengunduh dari aplikasi Let's Read. Jadi, Let's Read itu aplikasi penyedia buku, kemudian saya unduh dari Playstore, kemudian kalau saya akan membahas tentang tema misalnya pekerjaanku, maka saya akan mengetik di situ tulisan atau kata dokter. Nah, akan muncul buku-buku yang relevan atau sesuai dengan yang saya ketik tadi. Setelah itu, saya unduh. Setelah saya unduh, saya print menjadi sebuah buku dan akan saya bacakan saat awal atau kegiatan awal anak membahas tema pekerjaanku, seperti itu. Nah, ini membacakan buku nyaring. Jadi, saya tetap mengunduh dari aplikasi Let's Read. Namun, saya tampilkan slideshow, saya bacakan nyaring, jadi suara saya, saya masukkan, saya menggunakan aplikasi KineMaster atau InShoot. Jadi, suara saya, saya gunakan untuk membacanya. Saya tampilkan slideshow perhalaman-perhalaman seperti itu. Ini saya laksanakan pada bulan Februari 2021. Nah, waktu kemarin, minggu kemarin, saya mengikuti TOT Read a Load itu, saya bertanya pada Bu Rosi Setiawan itu, foundernya Read a Load, bahwasannya, Bu, jika saya membacakan sebuah buku pada anak saya, satu anak atau tiga anak, mungkin saya akan bisa fokus. Nah, mudah fokus untuk menarik minat anak pada buku tersebut. Anak juga akan bisa fokus pada buku yang saya bacakan. Jadi, jarak jangkaunya anak itu masih bisa, kalau hanya satu atau tiga anak. Tapi, bagaimana jika bertujuh belas, Bu, jika saya akan melaksanakan Read a Load atau membaca nyaring di kelas saya, apa yang harus saya lakukan? Saya tanya seperti itu. Ternyata, Bu Rosi menyarankan, yang pertama adalah menghadirkan big book, atau buku besar. Yang kedua adalah menampilkan buku tersebut ke infokus atau pada LCD. Nah, Alhamdulillah, itu sudah saya laksanakan pada bulan Februari tahun 2021. Jadi, langkah saya, Alhamdulillah, benar untuk menghadirkan Read a Load atau membaca nyaring di kelas bersama anak-anak. Lanjut, Bapak. Kemudian, mengajak anak untuk bermain di perpustakaan sekolah. Nah, agar anak itu tahu, di perpustakaan itu adalah sempatnya buku, sumbernya ilmu, kudahnya ilmu. Nah, suatu ketika atau suatu waktu, kita ajak anak untuk bermain, membaca, atau melihat gambar di perpustakaan yang disediakan di sekolah. Tidak perlu banyak buku, Bu. Yang penting adalah ada buku yang bisa digunakan anak untuk dalam kegiatan di perpustakaan tersebut. Mungkin bisa kita seleraskan dengan tema dalam satu semester. Kita sajikan saja buku-buku yang sudah kita gunakan. Kemarin, saya melaksanakan ini, kemudian ada anak yang mengucapkan, Bu, ini adalah buku yang kemarin dibacakan, Bu Nur ya, waktu di kelas. Ini bukunya, Bu. Nah, seperti itu. Jadi, ingatan dan daya ingat anak, kembali lagi pada apa yang kita laksanakan sebelumnya. Saya, oh iya, ini yang kemarin kita baca. Seperti itu. Ya, sekarang kita baca lagi, nanti giliran sampean ya. Giliran kamu ya yang baca. Nah, seperti itu. Jadi, kita bisa berkunjung ke perpustakaan sekolah atau kita laksanakan di perpustakaan untuk bermain buku. Lanjut. Yang kelima, yang kami kembangkan di lembaga kami adalah menghadirkan pembaca dari luar atau pendidik lain, selain di guru kelasnya. Nah, ini adalah kegiatan gebiar literasi paut Kabupaten Lamongan pada tahun 2021 dalam rangka menyambut bulan bahasa. Jadi, Bunda Paut Desa membacakan buku berkearifan lokal. Jadi, buku yang kami buat tadi dibacakan oleh Bunda Paut Desa. Nah, ini dibantu oleh Pemdes atau pemerintah desa dalam pelaksanaannya. Yang pertama, kemudian yang kedua, pendidik kami, Alhamdulillah, juga merupakan salah satu dari juara harapan tingkat Kabupaten Lamongan, juara mendongeng. Jadi, suatu ketika itu kami hadirkan atau kami minta untuk membacakan buku di kelas, seperti itu. Kemudian, ini pelaksanaan gebiar literasi selanjutnya di kelas. Kalau sebelumnya tadi di Balai Desa, yang ketiga ini kami laksanakan, kami fokuskan di kelas kami atau di sekolah kami, seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu cara dari kami pelaksanaannya dalam kegiatan bermain dengan buku. Menghadirkan pembaca dari luar atau pendidik lain. Lanjut. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan saat akan bermain dengan buku? Kalau menurut saya, yang pertama adalah menyiapkan buku yang akan disajikan. Jika kita akan bermain dengan buku, kita menyiapkan dulu buku. Apa yang akan kita jajikan? Kemudian, menyajikan buku dalam berbagai bentuk yang menarik. Seperti tadi, kita membuat dalam cerita bergambar atau cergam. Jadi, ada gambarnya, ada juga tulisannya yang bisa diperahami anak dengan tidak banyak kosa kata, sehingga anak bisa memahami dengan bahasa yang sederhana dan dapat dikonsumsi oleh anak. Kemudian, kita juga bisa menampilkannya di slide show. Karena kami tidak punya LCD, jadi kami menggunakan televisi, tapi bentuknya LED seperti itu. Jadi, kami taruh di flash disk. Kami ubah dulu PowerPoint. Kemudian, dalam bentuk gambar. Nah, kami slide showkan di TV LED. Sehingga bukunya, ada yang berupa buku dari kertas atau benar-benar bentuk buku dan ada juga yang ditampilkan di televisi. Kemudian, membuat aturan main. Jadi, kalau kita akan membacakan sebuah buku atau bermain dengan buku, maka awalnya kita harus membuat aturan main dengan anak. Misalnya, kalau kita akan bermain buku, jadi tidak boleh ada makanan atau minuman yang akan dibawa di jelas. Kenapa? Karena nanti kalau makanan atau minumannya tumpah atau kotor, maka bukunya akan rusak. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita tidak boleh berisik kalau membaca. Nah, seperti itu. Kalau berisik, nanti tidak bisa fokus apa yang akan kita baca. Seperti itu. Ini juga merupakan pendidikan karakter buku ya. Jadi, nanti sampai besarnya anak akan tahu kalau di perpustakaan itu tidak boleh berisik. Jadi, kita kenalkan terlebih dahulu bersama anak. Nah, kemudian mengkaji buku dengan seberhana. Bentuk kajiannya sebagai berikut. Pak Rizal, selanjutnya. Nah, ini kajian buku atau teks sederhana. Jika kita akan menyajikan sebuah buku, kita harus tahu dulu judulnya apa. Kemudian penulis dan ilustratornya siapa. Tema apa yang akan diangkat atau dibahas pada buku tersebut. Kemudian tema apa yang akan disampaikan oleh penulis. Sesuai tidak dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Yang kita tunjukkan pada anak-anak. Nah, itu kita harus tahu dulu. Kemudian bukunya ini jenrenya apa. Kemudian tokoh atau karakternya siapa. Kemudian letak atau setting setelah tempatnya. Di mana. Kemudian waktunya kapan. Kemudian kita juga membuat alur. Nah, waktu tengah, awal, dan akhir. Kemudian kosa katanya kita harus tahu ya. Jadi kalau yang dibaca pada anak itu harus yang sederhana. Kemudian yang tidak berbau ras atau tidak menyinggung perasaan atau tidak ada kata-kata yang kasar. Seperti itu. Yang sederhana, yang bisa dipahami oleh anak. Nah, kemudian kita diskusikan. Diskusi tentang buku setelah membaca. Nah, siapa ya tadi? Nah, kapan ya? Kemudian apa? Nah, seperti itu. Kita bisa kembangkan sesuai dengan buku yang kita bacakan. Nah, kita bisa juga mengaitkan dengan di luar buku. Nah, misalnya. Jadi, kalau ini makanan yang tidak sehat, apa dong makanan yang sehat? Nah, seperti itu. Kemudian, misalnya temanya tadi dokter. Jadi, kalau dewasa, siapa ya dokter yang ada di desa kita? Misalkan seperti itu. Kemudian, pernah tidak berjumpa dengan dokter selain di rumah sakit? Nah, seperti itu. Kita bisa diskusikan di luar buku. Lanjut. Nah, kemudian pelajaran yang saya dapatkan dari buku ini. Nah, anak-anak juga bisa diajak berdiskusi. Apa saja tadi yang dibahas. Kemudian, kita tidak boleh apa? Kita harus apa? Nah, dari buku ini, kenapa? Kenapa kita tidak boleh begini? Kenapa kita tidak boleh makan yang tidak sehat atau yang kotor? Nah, kenapa kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat? Nah, seperti itu. Itu ada pelajaran satu. Misalkan pelajaran dua dan pelajaran tiga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh anak. Nah, itu kita tampung saja. Kita berikan umpan balik. Jadi, semacam pesan-pesan apa yang ada di buku itu, kita tanyakan pada anak yang akan dijawab dengan bahasa anak. Lanjut. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang praktik baik yang saya laksanakan di lembaga saya. Kita berikan aplaus untuk Bu Nur Asmi. Alhamdulillah, terima kasih atas masukkan-masukkan materi yang ternyata telah disampaikan. Materinya sangat bermanfaat sekali dan sangat menarik sekali biar dalam praktik baik. Ini TOT ini dalam sekolah penggerak bukan, Bun? Bukan, Bu. Ini yang dilaksanakan oleh Reading Bugs. Jadi, saya ikut secara mandiri. Saya berinisiatif karena saya kan suka menyajikan buku itu tadi. Jadi, saya harus punya ilmunya bagaimana cara read a lot itu. Ya, betul. Karena buku praktik baik itu lagi banyak dicari juga sama banyak para guru-guru mencari bagaimana mengaplikasi tentang praktik. Baik. Terima kasih atas penyampaiannya saat ini. Sangat bermanfaat sekali. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Bapak Ibu yang ada di sini. Iya, Bunda. Bermanfaat sekali mengenai buku cerita. Jadi, bagaimana membuat anak-anak tertarik dengan buku itu yang sangat bermanfaat sekali. Karena kadang-kadang kita berupaya kepada anak-anak bagaimana agar anak-anak mencintai buku dan suka dengan buku ya. Bukan berarti anak itu harus bisa, bukan harus bisa sih, memang harus bisa. Tapi bukan berarti anak itu di-drill, di-drill itu dipaksa untuk membaca buku. Karena nanti akhirnya kalau sesuatu dipaksakan, pasti hasilnya kurang maksimal. Karena pada saat ini banyak anak-anak paut atau anak-anak dari sejak usia dini, ketika dia masuk ke sekolah dasar, banyak mereka yang bisa membaca, tapi tidak bisa mengartikan maknanya ya. Jadi, ketika menjawab pertanyaan, misalnya pertanyaan itu hanya ringan ya. Setiap hari kita biasa membuang sampah di mana? Seperti itu, tapi mereka nggak bisa jawab. Itu harus dipakai lagi dengan orang tuanya gitu kan. Itu pertanyaannya gampang gitu. Itu cuma kamu tuh bang sampah di mana? Baru itu orang tuanya ngomong, baru tuanya ngerti. Oh ini pertanyaannya. Jadi banyak sekali hal-hal yang seperti itu gitu. Di mana anak di-drill, dipaksa untuk membaca, tapi hasilnya pernah maksimal. Dan dengan buku cerita ini, kita berdiskusi bersama dengan anak ya. Berupaya untuk meningkatkan kognitif dan bahasanya, bagaimana dia bisa memaknai suatu cerita atau tulisan. Seperti yang berhasil ma'am. Terima kasih kepada Bu Nur Asman atas ilmu-ilmunya. Sama-sama, Bu. Kita saksikan bersama-sama ini Bu Yuliaty juga sama-sama dari Jawa Timur ya. Bapak Yuliaty ini. Cuman Bapak Yuliaty dari apa itu namanya? Tulung Agung. Ini Mbak Yuliaty. Maaf Pak Rizal, Mbak Yuliaty-nya mungkin sudah ada. Di Jum. Sudah, sudah join kok. Sudah. Ya, Bu Yuliaty boleh, silahkan. Baik, Pak Rizal. Ini langsung saja saya menyambung. Gimana keadaannya, Bu, sehat untuk malam ini? Alhamdulillah. Semoga semangat ketemu dengan Bunda Niken. Dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Ya, teman-teman ini hebat ini Bunda. Kondisinya lagi sakit pada saat ini. Tapi dipaksakan, nama saya ini dipaksa untuk maju Bu Yuliaty. Mari Bu Yuliaty waktu tempat yang dipersihkan. Sampai sayangnya dengan Bunda Niken. Dipaksa semangat. Insya Allah semangat. Baik, bagaimana Bunda Niken? Ya, silahkan. Waktu ada tempat kami persilahkan, Mbak Yuliaty. Baik, terima kasih. Mulai mengenai buku pop-up-nya. Baik, terima kasih Bunda Niken. Mohon izin saya menyapa dulu ya Pak Rizal dan Bunda Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan semangat selalu. Yang kami hormati, Bapak Ariza, selaku pengurus Komed Banten. Ibu Nur Asma, iya ya, tadi yang telah mengawali materi pada pertemuan kali ini dengan sangat luar biasa. Dan berbagi pengalaman yang juga sangat memotivasi, menginspirasi kita semua. Serta Ibu Niken, ini selaku moderator yang sekaligus ini teman seperjuangan kami ya. Di kampus Pancasarti, Bekasi. Alhamdulillah, diberi kesempatan pada malam hari ini oleh Bunda Niken untuk menyapa Bapak-Ibu semua, rekan-rekan dari Komed Banten maupun dari luar Banten. Dan Alhamdulillah, ini rekan-rekan dari Jawa Timur juga hadir menemani kami, Bapak dan Bunda Niken. Perkenalkan, saya Yuliaty Setiana. Saya pendidik dan pengelola di Pahut Al-Hadif di Tulung Agung, Bapak-Ibu. Dan juga aktif di organisasi Mpahudi Bupaten Tulung Agung dengan amanah sebagai wakil ketua. Wakil ketua dua tepatnya. Dan Alhamdulillah, berapa rekan kami dari Mpahudi juga hadir. Dari Tulung Agung khususnya, terima kasih telah membersamai kita semua. Semoga kita semua tertular semangat dan juga inspirasi dari Bapak-Ibu semua. Pada kesempatan kali ini, suatu kehormatan saya bisa menemani Bapak-Ibu bersama Bu Nur Asmaiyah yang sudah memaparkan tentang membaca di mana itu merupakan program dari kurikulum yang ke depan yang akan kita hadapi, di mana literasi numerasi menjadi satu poin yang penting untuk diprogramkan di lembaga untuk anak-anak usia dini kita. Tapi bagaimana kita mengonsepnya agar tidak sekedar membaca atau menampilkan buku saja. Jadi sudah diberi inspirasi di awal oleh Bapak-Ibu Asmaiyah tentang berbagai macam strategi, cara, tips, bagaimana menampilkan buku itu menarik bagi anak-anak. Dan memang itulah kuncinya ya Bapak-Ibu. Kita sepakat untuk anak usia dini menampilkan buku, apalagi sebuah bacaan, haruslah menarik. Karena kalau tidak menarik, pasti anak-anak tidak akan mau mengikuti apa yang kita bacakan, tidak mau melihat apa yang kita tampilkan seperti ini. Nah, pada kesempatan ini saya dapat pesan sebenarnya, pesan khusus dari Budikan untuk membahas tentang salah satu bentuk buku yang pernah saya buat dan pernah saya tampilkan beberapa waktu yang lalu. Dan mudah-mudahan nanti juga menjadi salah satu yang bisa memberi dari apa ya Bu ya, contoh atau mungkin strategi bagi kita semua bagaimana ya untuk menampilkan kegiatan kita. Nah, izin share, insya Allah ada beberapa halaman saja yang sudah saya siapkan. dan mudah-mudahan nanti bisa tampil di layar Bapak-Ibu. Mohon maaf ya, jika agak... Sudah tampil ya Pak ya. Tadi ada kendala sinyal, mohon maaf saya terpental. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan semuanya. Baik, ini adalah sederhana saja judulnya yaitu media belajar buku pop-up. Saya yakin Bapak-Ibu semua pasti tidak asing dengar yang namanya buku pop-up. Bahkan pernah membuat barangkali ya. Jadi, menurut saya ini adalah salah satu cara yang saya temukan atau saya pilih ketika mulai ada rasa jenuh atau monoton pada aktivitas membacakan buku. Dan itu terjadi tidak hanya kepada anak-anak atau suasana saat membaca, tetapi juga yang saya alami sendiri sebagai guru. Jadi, guru pun juga bisa bosan loh. Guru itu juga bisa jenuh gitu ya. Kok hanya membaca-membaca begitu saja. Tetapi tidak ada variasi gitu. Pada dasarnya, kita menyadari gitu ya. Mungkin saya sendiri menyadari bahwa mendongeng itu perlu keahlian atau perlu latihan yang ekstra gitu. Atau perlu keterampilan khusus untuk dibelajari. Tapi ketika kita menunggu untuk bisa mahir mendongeng, rasanya kita nanti tidak akan terangkat-terangkat untuk membacakan sebuah buku ke anak-anak. Pada akhirnya, menghadirkan sebuah buku kehadapan anak-anak, itu ada salah satu alternatif atau pilihan gitu ya untuk menjadikan salah satu buku itu sebagai media belajar atau sumber belajar untuk anak-anak yang menarik, anak-anak memperhatikan, anak-anak rasa ingin tahunya juga ada daripada hanya mendengarkan guru bercerita. Nah, ini adalah strategi yang saya pilih adalah bagaimana menghadirkan buku pop-up kepada anak-anak. Bapak-Ibu, secara pengertian, ini singkat saja ya, bahwa pop-up itu memang dari bahasa istilah asing gitu ya, yang artinya adalah muncur keluar gitu ya, pop-up muncur keluar, di mana buku yang kita balik lembar demi lembar itu tidak hanya berupa halaman-halaman datar saja, tetapi di situ ada bagian yang keluar atau bergerak atau muncul gitu, sehingga bagi yang membacanya, bahkan kita mungkin orang dewasa akan merasa, mungkin ada sisi-sisi wow gitu ya, ada rasa-rasa sensasi terkejutnya atau ingin tahu ada apa lagi, ada apa lagi, sehingga ada keinginan untuk membalik dan membalik kembali setiap lembar. Nah, kalau menurut ini ya definisinya sendiri, ini saya mengutip dari seorang ahli juga atau pengamal juga, bahwa buku pop-up itu adalah buku yang memiliki bagian yang bergerak dan memiliki unsur tiga dimensi, artinya tidak hanya lembaran demi lembaran saja. Dan pop-up ini atau buku pop-up ini bisa digunakan sebagai karana untuk menyampaikan bahkan sebuah cerita yang menarik kepada anak-anak dan lebih nyata atau konkurit untuk diterima oleh anak-anak, terlebih lagi anak usia dini, sehingga merupakan sesuatu yang abstrak. Seperti kita tahu bahwa anak usia dini itu belajar melalui tahapan yang konkret dahulu kemudian ke yang tahap abstrak. Nah, saya kira menarik ya, sehingga kira-kira kalau saya tampilkan bagaimana nanti kepada anak-anak. Saya menemukan keunikan dari buku pop-up ini. Di antaranya, menurut saya keunikannya adalah bahwa buku pop-up ini menarik, menarik dan penuh kejutan. Karena ketika ada sesuatu yang muncul, pasti ada sesuatu yang menjadikan kita, eh, ada ini, eh, apa ini. Nah, disitulah akhirnya membuat rasa tertarik. Dan itu yang kita harapkan dari anak-anak. Ketika anak-anak sudah tidak tertarik dengan apa yang kita bawakan atau buku yang kita bawakan, maka sudah pasti apa yang kita sampaikan juga tidak akan tersampaikan atau diterima dengan baik oleh anak-anak. Kemudian terpenting adalah buku pop-up ini bisa memperkuat pesan yang akan disampaikan tentang konsep apa, tentang cerita apa, tentang memahamkan tentang literasi apa. Nah, itu bisa kita perkuat dengan buku pop-up ini. Kemudian, isi buku ini akan terasa nyata, gitu ya. Karena memvisualkan gambar yang hanya tampak dua dimensi, ya. Datar begitu saja, sehingga dia terasa bahwa, ini bergerak, gitu. Nah, kenapa anak-anak suka sekali video atau animasi, atau kartun, gitu ya. Karena bergerak. Dan anak-anak memang suka sesuatu yang bergerak, seperti itu. Kemudian, gambar yang bergerak itu seolah nyata. Sehingga itu yang menimbulkan anak itu bertarik, apa ya ini? Apa ya isinya? Tentang apa ya ini? Nah, buku guru menjelaskan apa ya? Nah, itu yang ingin kita ambil atau kita manfaatkan. Kemudian, memberi kesan bagi yang membaca. Sehingga menimbulkan rasa ingin tahu, ingin lagi, dan ingin lagi. Nah, itu salah satu manfaat yang saya rasakan, bahwa ternyata sebagian dari manfaat untuk menghadirkan buku berupa-bupa kepada anak-anak ini adalah anak-anak akan diajarkan untuk bisa menghargai buku. Terlebih lagi, buku pop-up itu kebuatan oleh guru sendiri. Mungkin kita bisa melibatkan anak-anak juga dalam mengumpulkan gambarnya, membantu mungkin menyiapkan gambarnya. Bahkan bisa melibatkan orang tua. Nah, sehingga dalam proses pembuatannya, melibatkan anak terlebih lagi, itu pasti akan menimbulkan rasa bagaimana menghargai karya sendiri, menghargai karya orang lain. Sehingga mengajarkan anak untuk cinta buku pada akhirnya. Dan tentunya cinta membaca. Kemudian, merasa anak untuk mencintai buku, menemukan minat dan semangat belajar anak. Supaya anak-anak merasa tertarik ya untuk kembali ke buku dan kembali ke buku lagi. Dan mengembangkan kreativitas serta imajinasi anak. Bagi saya, anak itu adalah manusia kecil, tetapi dengan imajinasi yang melakui orang dewasa. Manusia dewasa. Jadi, ketika ada sesuatu yang menarik bagi dia, saya yakin pasti anak-anak akan menggambarkannya, itu bisa sampai luas dan kemana-mana. Kemudian, buku bawang ini bisa memberi pengatuhan dan pengalaman yang baru, bahwa ternyata, demi lembar yang dibuka, dari buku-buku yang selama ini kita tahu, ternyata ada yang seperti ini, ada yang bisa muncul atau keluar dari dalam lembar-lembar. Nah, mohon izin Bapak-Ibu sekalian, seperti Ibu Noa Arsmai tadi, menyampaikan pengalamannya dalam membuat buku, mungkin buku digital, atau dengan teknik read-aloud tadi, yang sangat menarik, maka ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif, di mana saya sempat membuat buku pop-up yang bertemakan inilah Indonesia. Dari judulnya, kita tahu ini adalah temanya tentang apa, ya Bapak-Ibu ya. Nah, bagaimana ya menceritakan tentang Indonesia secara puas, tapi dengan sederhana, dengan apa yang bisa diterima anak-anak, dan tentunya harus menarik, dan tidak monoton seperti itu. Nah, ini salah satu, mohon izin kalau saya menampilkan visualnya seperti ini, mudah-mudahan bisa dilihat di Pak Ibu ya, nanti catat saya buka gitu ya. Jadi, ini lembar-lembarnya, ada narasinya, yang itu bisa ditulis di belakang, atau di lembar bawah, bukunya gitu ya, supaya buku juga, atau orang yang membaca, atau membukakan, membacakan juga, punya bahan atau narasi apa yang disampaikan, kata demi kata, yang tepat sesuai dengan gambar yang muncul. Seperti itu. Baik, saya stop dulu, mohon izin Bapak-Ibu untuk menampilkan berapa pop-up yang mungkin bisa, ini ya, bisa ditampilkan di sini. Mohon izin ya, Bu Unikan, saya langsung saja gitu ya, ini berapa pop-up, mudah-mudahan bisa tampak ya Bapak-Ibu ya. Ini yang tadi saya buat, tentang Inilah Indonesia. Ini mungkin sekian kali, Bu Unikan lihat ya. Iya, Bu Yati, ceritain dong asal mulanya, Bu Yati buat itu, waktu itu saya juga tertarik ya, awalnya. Oh iya, apa ya? Awalnya, awalnya ini dari, ini kisah di balik ini, sampel ini. Jadi awalnya, Bapak-Ibu, kami mendapatkan undangan pernikahan dari Bapak Penilai, dari Bapak Penilai, dan mengundang kami, guru-guru sekolah itu, by name. Jadi masing-masing guru, dapat satu-satu undangan, dan akhirnya di lembaga kami, itu menumpuk, bukan menumpuk ya, kami simpan, karena bagus sekali undangannya. Dan setelah saya amati, buat apa ya, saya sayang sekali, kalau mau saya buang gitu ya. Akhirnya saya, simpan saja di bawah laci, ketika saya mengamati ini, saya tumpuk, saya amati, saya boleh balik gitu, kok seperti buku ya. Nah, akhirnya saya punya, mungkin ujung-ujungnya, ujung-ujungnya, bukunya pasti gambar, saya tempel, dan ada tulisan, paling seperti itu. Nah, kalau seperti itu saja, di sekolah, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak juga banyak ya, di lembaga buku-buku yang seperti itu, gitu, atau mungkin buat sendiri, saya juga pernah, waktu parenting, kegiatan genas, baku, di mana kegiatannya adalah, orang tua dan anak membuat buku bergambar, ditempel di kertas seperti itu, kemudian gambar berseri, dan itu sudah pernah, gitu ya, apa yang berbeda, gitu ya, dan tentunya harus lebih menarik, untuk anak-anak. Maka, muncullah ide buku pop-up, di mana saya juga punya pengalaman, mengikuti workshop, keterampilan kertas, yang saya ikuti dulu itu, dengan narasumber, ini, Pak Arigami, kalau tidak salah, dari Jogja, Pak Solo, ya, saya kok lupa. Nah, beliau adalah, salah satu pendiat, dari ini ya, media pembelajaran juga, dari media kertas, dan juga pernah belajar, tetap mempunyai bersama video, dan akhirnya terinspirasi, gitu ya, dengan berbagai literatur, seperti ini ya, juga apa referensi, yang saya cari, atau saya pelajari, di internet, kemudian berdasarkan pengalaman, waktu berikut workshop dulu, maka, saya coba, saya coba, dan sepertinya memang, ini masih jarang, gitu ya, untuk kita, kita buat, seperti itu. Nah, akhirnya dari itu muncul ide, kemudian saya kenapa, ambil tema ini, saat itu, ini saja, bolak-balik, koleksi buku-buku yang ada di sekolahan, oh iya, ini yang jarang ada, atau kita jarang mengulas, atau membahasnya, seperti itu. Nah, kurang lebih, seperti ini bentuknya, inilah Indonesia, Indonesia, membukanya seperti ini ya, Bapak Ibu, inilah Indonesia, Indonesia, adalah negara dengan banyak kepulauan, bahkan beribu-ribu pulau, baik kecil maupun besar, tahu kalian, Indonesia terdiri dari, pulau besar, kita sedihkan bersama-sama, atau kita kenali bersama-sama. Suara putus-putus, Bun, suaranya putus-putus. Inilah Indonesia, 50 ribu jaringan. Inilah Indonesia, Indonesia, negara kita tercinta, memiliki bendera negara, yaitu Merah Putih, lambang negaranya, adalah Burung Garuda, dan ibu kotanya, adalah Jakarta. Nah, dari tiga poin ini saja, mungkin kita bisa mengupas dengan anak-anak, ya, tentang Garuda, itu sendiri kita bisa buat pop-up sendiri, bendera Merah Putih, kemudian Monas, dan sebagainya. Ini singkat saja ya, Bun, inilah Indonesia. Indonesia, terdiri dari banyak sekali suku, dengan adat, budaya, pakaian, kemudian rumah adat, bahasa, bahkan makanan yang, sangat banyak sekali, bermacam-macam sekali, varianya. Maka kamu perkenalan, maka kamu ingin tahu lebih lanjut, atau ingin tahu lebih jauh lagi tentang Indonesia, salah satunya seperti itu ya, Bapak-Ibu narasinya, gitu ya. Jadi, yang visualkan konsep atau materi, gitu, yang ingin kita sampaikan kepada Anda. Kemudian, ini salah satu contoh, buku cerita, ini versi buku cerita, saya ingin menampilkan dulu, saya mendapatkannya itu, atau saya tadi mencari, saya mencari cerita di internet, dan saya tertarik dengan cerita ini, karena bergambar, kemudian, narasinya singkat. Nah, karena untuk anak usia dini kan, yang diutama seperti itu ya, sedikit kata. Nah, jika kita bercerita kepada anak-anak, hanya dengan lembaran ini, nah, tentu sudah biasa, gitu ya, ibu-ibu ya, apa ya, pasti mengalir begitu saja. Nah, ini saya ingin membuat versi pop-up-nya, kurang lebih jadinya seperti ini. Judulnya sama, Murung Darah Yang Baik Hati. Nah, ini narasinya. Ini ada narasi di bawahnya. Pada suari, seekor semut, hendak minum di sungai, yang sangat dalam. Nah, tiba-tiba, semut tersebut terpleset dan jatuh ke sungai. Tolong, tolong, teriak semut tersebut. Ada seekor burung darah yang sedang hingga di pohon, mendengar suara semut tersebut. Lalu, dia memetik sehelai daun. Burung darah itu menjatuhkan daun tersebut ke sungai. Wahai semut, ambillah daun itu untuk mendarat, naiklah di atasnya. Akhirnya, semut itu naik ke atas daun untuk bisa mendarat. ini terakhirnya, dan selamatlah semut sampai ke darah. Tidak lupa, semut mengucapkan terima kasih kepada burung darah. Atas pertolonganmu, aku bisa selamat dari tenggelam. Aku akan membalas kebaikanmu di lain waktu. Terima kasih, burung darah. Mungkin kita bisa bandingkan ya, ibu-ibu ya, bagaimana jika hanya dengan selembar ini dan dengan buku yang berbentuk apa-apa seperti ini. Yang berikutnya adalah, ini adalah tentang bagaimana pendidikan karakter kepada anak-anak. Mungkin bagi seorang muslim, ini adalah bagaimana pendidikan ahlak. Seperti ini bentuknya. Bagaimana? Maka bisa diterima. Ini awalnya adalah hanya sebuah lembaran biasa, kemudian saya coba membuatnya menjadi sebuah potap, begitu, jadi tidak pendidikan. Intinya mungkin kita adalah akan mengenalkan tentang bagaimana doa sebelum makan. Tetapi kita bisa memulai, anak-anak mungkin tertarik dengan gambar ini. Kita bisa memulai gambar apakah yang kalian lihat. Bagaimana pengalaman kalian di rumah sedang makan. Apa saja biasanya disajikan oleh orang tua kalian. Terus siapa yang masaknya. Bagaimana kalian bisa membantu orang tua. Dan sebagainya. Jadi kita bisa mengupas banyak hal. Tahu tak kalian bahwa sebagai seorang muslim, ada adat ketika kita memulakan aktivitas makan. Sebelum makan, apa yang harus kita lakukan ya. Salah tanya adalah doa. Yuk, kita belajar doa sebelum makan ya. Atau kalian tahu, tidak mau tahu doa sebelum makan. Bajar sama bunda ya. Atau ikuti bunda ya. Misalkan seperti itu. Kemudian ini salah satunya halaman berikutnya. Ini ada dua karakter tokoh gitu ya. Biasanya saya kalau ada karakter tokoh, anak-anak, nama tokoh di gambar itu saya pakai nama anak-anak. Tapi dengan ditawarkan gitu ya. Kalau kira-kira yang laki-laki siapa ya namanya? Misalkan Aska gitu. Aska, ini Aska ya. Kalau dia tidak mau. Siapa ya? Abid? Abid ya. Abid mau? Oke, ini Abid ya. Baik ini Abid. Yang perempuan? Zahwa. Boleh Zahwa? Boleh. Nah, Abid sedang berangkat ke sekolah. Tiba-tiba dia di jalan bertemu dengan Zahwa yang hendak ke sekolah juga. Bagaimana seharusnya ketika bertemu dengan temanmu? Nah, pada dasarnya hanya mengenalkan bagaimana mengucap salam kepada teman atau orang yang ditemui. Tapi dengan cara atau konsep yang lebih menarik. Yang terakhir, semoga ini ya masih ada waktu. Ini buku kecil ini yaitu Mereka Sedang Bermain. Ada sebuah buku kecil yang saya buat tapi ini juga buku pop-up. Siapakah mereka yang sedang bermain? Cara membukanya simple saja Bapak-Ibu tapi nanti wujudnya akan seperti ini. Jadi ada, ini pop-up 360 derajat ya. Kalau tidak salah satu ini. Setahun saya begitu ya. Mungkin nanti bisa saling ini menguatkan omoreksi. Pelan-pelan bun, jangan diputer-puter. Baik-baik. Nah, begini ya. Ya, berhenti dulu. Dari atas. Nah, jadinya. Itu kalau ketemu langsung pengennya praktek ya. Itu dari kertas itu juga bun ya? Kertu undangan bukan kalau itu? Undangan. Kalau ini dari kertas, kertas bekas ini, kayak sampul-sampul gitu ya. Sampul-sampul yang bekas atau yang rusak gitu. Atau salah print. Biasanya kan kita seperti itu sering ya bun ya. Nah, kita pakai. Ini mohon maaf, ini ada tulisan di belakangnya. Saya buat di sisi belakang biar tidak kelihatan. Ini juga bawahnya. Ini ada tulisan-tulisan. Nah, ceritanya. Praktek. Pada minta praktek ya. Oh, begitu ya. Iya, Pak. Dari kertas bekas ya bun. Dari sampul buku, Mbak. Oh, sampul buku. Sampul buku bekas jadi buku yang sudah tidak dipakai. Kita kekumpulin sampulnya ya bun. Apakah mereka ternyata ada si kumpulan monyet ini yang di bawah. Ada empat. Ada berapa monyet yang sedang bermain? Ada empat misalkan. Sedang bermain apakah mereka bermain jaring laba-laba. Kira-kira di sekolah kalian adakah jaring laba-laba? Ada. Siapa yang pernah bermain jaring laba-laba? Saya, Bu, gini. Bagaimana pengalaman bermain jaring laba-laba? Menyenangkan apa tidak? Nah, itu kita gari untuk literasinya. Dan ini bisa dipakai untuk mengembangkan literasi kemarasi. Ada empat monyet sedang bermain di jaring laba-laba. Tiba-tiba ada satu monyet bergelantungan di atas pohon dan dia berkata, baik teman-teman, bolehkah aku ikut bermain bersama kalian? Bagaimana sikap kalian jika kalian menemui seperti ini? Ada teman yang ingin bermain? Boleh, misalnya seperti itu ya. Nah, akhirnya monyet tersebut ikut bermain bersama monyet yang lainnya. Jika ada empat monyet sedang bermain, kemudian satu lagi datang untuk ikut bermain, berapakah monyet yang sedang bermain saat ini? Makanan akan berhitung. Baliknya juga sama, ada berapa monyet sedang bermain di, sedang bermain, sedang bermain apakah mereka? Pernahkah kalian bermain ayunan? Bagaimana pengalaman kalian? Aku pernah jatuh, bu, sakit. Bagaimana supaya tidak jatuh? Nah, itu literasi. Kemudian numerasinya ya itu sama. Jika ada enam monyet sedang bermain di ayunan, kemudian datang satu lagi monyet ingin bermain, berapakah monyet yang sedang bermain sekarang? Kemudian dihitung bersama. Seperti itu. Ini jumlahnya berbeda-beda masing-masing sisi, tapi konsepnya bisa sama. Seperti itu. Sudah cukup, Bapak-Ibu ya? Saya tutup. medianya akhirnya jadinya selembar ini saja. Setipis ini saja. Tapi mudah-mudahan juga ini bisa memotivasi anak-anak senang dengan yang namanya buku. Seperti itu. Dan ternyata buku itu tidak hanya monoton lembar demi lembar tapi ada bergerak. Selain berbentuk digital tadi, itu juga menarik karena bergerak sama seperti yang mereka lihat di handphone, di tablet, di televisi, di laptop. alternatif jika ada kendala dalam hal seperti itu, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi solusi. Banyak sekali koleksi buku di sekolah, tapi kayaknya sudah jarang dibuka. Kita mungkin punya buku dari yang terbaru, bahkan yang terlama juga masih ada. Kenapa? Karena sudah mungkin jarang disentuh, sehingga mungkin tidak ingin tidak layak ditampilkan. Tapi coba kita dilah-lahkan ada yang masih bagus untuk bisa kita sampaikan, bisa kita ambil gambarnya dan dijadikan bahan untuk pop-up. Dan memang titik tekannya adalah kita tentukan dulu tema apa dari buku pop-up yang akan kita buat. Buku ceritakan tentang literasi numerasi atau tentang karakter atau yang lainnya. Atau mungkin pengenalan angka, bentuk, huruf, dan sebagainya. atau tentang tematik, kita siapkan bahannya dulu. Bahannya ini bisa didapatkan dari mungkin browsing di internet, di internet, kemudian dari majalah atau buku-buku yang sudah tidak terpakai atau sudah lama dan bisa didukung dengan bahan-bahan yang ada sekitar kita seperti ini saya hanya menggunakan kertas lipat. Ini juga kertas lipat yang bermotif. kemudian kertas-kertas bekas yang masih bisa terpakai dan memang untuk pop-up ini kuncinya adalah supaya bisa pop-up, bisa muncul ke luar, itu memang dibutuhkan kertas yang kaku atau tebal karena butuh daya dorong untuk bisa mengeluarkan gambarnya. Ini memang butuh tenaga sehingga kertas yang kaku itu lebih maksimal hasilnya daripada kertas yang tipis seperti itu. Jadi dengan sendirinya nanti pergerakannya itu akan bagus dan anak-anak nanti mungkin seperti itu ya. Minimal tertarik dulu selanjutnya bisa kepada konsep atau isinya. Saya kira sudah cukup Bu Miken dan Ibu Bapak-Ibu sekalian saya menyampaikan sesi yang di kedua ini mohon maaf jika mungkin lebih waktu atau banyak yang kekurangan di saat ini ada yang kurang berkenan juga mohon maaf sekali lagi terima kasih atas kesempatannya mudah-mudahan punya manfaat juga yang sederhana ini semoga bisa Bapak-Ibu bisa mencoba asik waktunya senang sekali kok sudah jadi gitu bahkan kita yang buat pun juga wow ada yang keluar senang sekali jika itu memang disukai oleh anak-anak juga terlebih lagi tujuan kita tercapai demikian mudah-mudahan di lain waktu bisa disambung kembali mohon maaf sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita beri wassalam warahmatullahi wabarakatuh wassalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh tutorialnya di youtube wabarakatuh 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 video tutorialnya bunda bukan video tutorialnya saya omongin ini banyak sekali sampai hampir 200 orang itu meminta bunda secara langsung bagaimana jadi imbang antara literasi digital dan literasi manual kita bisa paham secara langsung dan tadi juga sungguh menarik sekali bagaimana anak-anak mengenal tentang cerita ataupun buku cerita kalau bu Nur Asmiah juga sama bu yang suka diterapkan dalam youtube ke anak-anak dan di setel di proyektor langsung bagaimana memasuki literasi digital dan juga literasi dasar dalam bentuk manual yang tadi diperlihatkan oleh bu Yuliati nyata di komentar banyak banget pada praktek mungkin lain waktu kita akan kita buat lagi mungkin nanti bu Nur Asmiah juga siap gak untuk praktek bu aplikasi apa aplikasi apa gitu kayak bu Yuliati juga kemarin saya sempat lihat dia prakteknya pada saat terkuliahan waktu itu dia buat dari kertas undangan tapi mungkin karena sudah jadi bu Yuliati tidak bisa mempraktekkannya lagi dan kondisinya juga mungkin karena sedang kurang sehat itu saya paksa untuk saat ini ini kayaknya bu Yuliati ini ya keluar kali ya sinyalnya kurang bagus nah pada saat ini saya juga yang mewakili yang membuat tutorialnya saya yakin Bunda Niken bisa ya Bunda pasti bisa ini saya cuman juga mau menunjukkan beberapa buku buku yaitu tentang yang pernah saya share di grup WA bahwa buku itu kan ada sembilan macam buku ya ada buku bantal oleh pesan ya Bunda Niken ini buku bantal seperti ini buku bantal contohnya nah ini juga bisa kita buat bu menggunakan apa itu namanya kertas bukan kertas dari kain kain-kain bekas kita kumpulkan nanti nanti di sini dia bisa terlepas bisa dilepas bisa dipasang atau bisa juga nanti diisi dengan sensorimotor misalkan bahan yang keras atau bahan yang halus seperti itu seperti ini buku bantal buku bantal ini bisa digunakan oleh anak umur tahun jadi ketika oleh anak itu diremas digigit cuman buku tetap awet seperti ini buku tetap awet bisa kita cici atau kita bersihkan kita bisa buat sendiri seperti ini buku bantal lalu ini adalah buku tanpa kata yaitu saya kemarin judulnya itu wordless book yaitu buku tanpa kata nah disini bukunya itu seperti ini kita bisa bercerita nah kebetulan buku ini adalah sekaligus buku puzzle jadi bukunya ini bisa dilepas seperti ini nah nanti sambil cerita tapi kita pasangin satu-satu kepada anak satu-satu misalkan dimulai dari kepalanya dulu misalkan bentuk ayam ayam kepalanya ayam kelihatan lagi seperti ini bukunya jadi ini buku halaman satu tentang ayam halaman dua tentang ini juga ini juga saya hati-hati megangnya maksudnya kalau salah dikit dia langsung apa sebongkar kayak ini tetap langsung dia buyari tanpa hati-hati megangnya juga jadi anak-anak sekaligus berkata ini adalah wordless book yaitu buku tanpa kata-kata seperti itu jadi dimana anak kita pancing simulasinya untuk menceritakan cisa dari gambar apa yang mereka lihat jadi mereka masing-masing punya kata-kata atau punya konsep sendiri dalam menceritakan buku nanti kita perlihatkan di selanjutnya adalah buku bergerak tadi kan buku pop-up ya kalau buku pop-up itu adalah buku yang timbul lalu kalau buku bergerak itu buku dimana dia itu sudah pop-up dan bisa bergerak sampahnya seperti ini saya unjukin bukunya dibuka bergerak nah ini dia nanti tangannya ini bisa langsung dadah seperti ini ini karena bukunya sudah lama sudah 7 tahun jadi setiap lakukan ini sudah mulai lemas bu ini juga saya kadang-kadang suka sedih juga buku seperti ini itu gak bisa kuat lama karena hanya bertahan beberapa tahun kalau untuk kertas-kertas oh suaranya kecil ya sebentar saya besarin nah ini seperti ini bu ini 1 2 3 nah tuh jadi karena anak karena si gambar ini sudah karena gambar ini anak yang suka melihat sering memainkan gadget jadi dia harus menggunakan kacamata seperti ini jadi dia bergerak begitu kita buka ini cukup kita gini itu kan seperti itu lalu ada buku juga seperti nah seperti ini ini anak yang sedang mandi ini juga bergerak nah dia mandi cukup kita gerak-gerakan gini kita gerakkan bukunya dia bergerak bagaimana cara memandu yang bersinar seperti itu ini anak disebut buku bergerak nomor berapa ya DWA kemarin saya sudah saya sebutkan lalu ini adalah buku buku yang mungkin hampir sama dengan disebut buku picture atau buku bergambar atau buku semacam semacam buku buku yang seperti pop-up juga bisa terbuka seperti ini jadi dia cerita-cerita cerita-cerita singkat seperti itu ini picture bu tapi dia bisa terbuka dan tertutup jadi dimana serigala melihat tiga ekor anak domba ini serigalanya buta bu ya jadi apabila anak yang belum mandi serigala itu bisa mencium gitu walaupun dia tidak melihat tapi kalau anak yang mandi diperbolehkan lewat oleh serigala tapi kalau anak yang belum mandi karena wanginya nyengat jadi menjadi sasaran serigala seperti itu intinya nah itulah beberapa buku yang saya tunjukkan kepada teman-teman semua sebelumnya juga saya tadinya ingin apa kalau memang waktu yang masih banyak ingin men-share juga cuman karena waktunya tidak terbatas dan hanya hanya pada malam ini dan kebetulan juga mungkin di daerah waktu Indonesia tengah atau apa waktu Indonesia timur ya itu sudah sangat malam sekali dan mungkin nanti kita akan melanjutkan lagi dalam tutorial atau apa apa tidak kelihatan jamnya sudah jam berapa apa gimana Pak Rizal masih diperbolehkan untuk tanya jawab atau memang sudah berakhir ini saya minta ejen dulu dengan Pak Rizal sebagai host halo Pak Rizal halo Pak Rizal biar tidak mengganggu teman-teman masih ada untuk tanya jawab mungkin Bu silahkan Bu apabila ingin tanya jawab kami persilahkan dan bagi teman-teman yang suara yang terbuka mohon di anus agar tidak mengganggu teman-teman yang lain Dewi Lombok ada yang Rizal saya kebetulan maaf Pak Rizal karena pakai kalau pakai komputer dari tadi masih muter terus pakai HP jadi tidak bisa lihat mana yang Rizal ada Bu Dewi Bu Dewi dari Lombok silahkan Bu Dewi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sehat untuk semuanya untuk Pak Rizal Bu Yuli Bu Nun Mbak Niken sama semua teman-teman salam dari Lombok ya Alhamdulillah senang sekali bisa hadir ya di kesempatan hari atau malam hari ini dengan materi yang memang harus dikuasai oleh Guru Paut nah untuk Mbak Iu Bu Yuli ya Bu Yulia Tisertiana ini saya ada pertanyaan nih pop up memang bukan hal yang baru tetapi bagaimana kita mengemas itulah yang baru nah yang menjadi pertanyaan saya berapa halaman sih maksimal atau idealnya buku pop up untuk anak usia dini kemudian untuk Mbak Niken tadi itu ada yang kedua ya untuk Mbak Niken ada buku yang puzzle belajar pintar dengan puzzle apa tidak merepotkan kalau itu kan tadi Mbak Niken sudah coba tuh pada runtuhan berjatuhan tuh nah bagaimana bagaimana jika mungkin bisa lebih dipatenkan dengan memberikan magnet di dalam situ kemudian setiap kepingan puzzle diberikan magnet nah itu lebih apa ya lebih awet juga maksudnya kemudian kertasnya menggunakan yang agak licin pokoknya didesain ulang Mbak Niken saya yakin Mbak Niken mampu dan bisa biar lebih ini dan memiliki daya jual yang luar biasa gitu itu saja sih dan untuk Bu Nur terima kasih sudah menginspirasi ingin membuat buku udah jadinya buku cerita buat anak ya oke terima kasih semuanya itu saja dari Dewi Dilonggok Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini sepertinya Mbak Yuliatinya ini lagi deh gimana Pak Ari saya nggak eh Pak Ari saya nggak bisa kelihatan Pak Bu Yuliati masih di sana masih di Zoom masih Ibu masih ada oh iya Mbak Yuliati masih Ibu silahkan dijawab Mbak pertanyaan Bu Dewi suaranya Bu Yuliati kebetulan dia itu diandalkan dulu iya baik Bu Dewi di Lombok salam kenal terima kasih untuk pertanyaannya kalau menurut saya kita berdasarkan ini juga apa tahap perkembangan anak kalau menurut saya semakin kecil usia tentu kita juga meminimalkan banyak lembar sederhana kita ketahui mungkin cukup saja sekitar mungkin bisa tiga atau maksimum lima enam halaman bergantung usia berapa yang akan kita bacakan mungkin konsep apa yang akan kita berikan juga jadi seperti tadi ketika saya ingin mengenakan Indonesia yang bisa kita sampaikan tapi bagaimana mengemasinya poin-poin penting dulu kemudian dalam satu lembar itu bisa ada beberapa poin kalau di awal tadi hanya etak Indonesia dengan puluh puluh sesetanya saja kalau saya sinyalnya Bu Yuli kayaknya kepentar Bu Yuli hilang saya bantu bantu jawab Bunda ya Bu Dewi sebetulnya mengenai cerita memang tidak dibatasi ya sesuai dengan konsep yang ingin diceritakan kepada anak-anak jadi buku pop-popnya itu disesuaikan gambar-gambarnya gitu kan contohnya misalkan kita ingin menceritakan tentang seperti yang kemarin kita bahas profil Pancasila tentang kebersihan jadi kebersihan itu dari tahap membuang apa dari bahan-tahan sampah membuang sampahnya dimana lalu tempatnya apa jadi seperti itu aja tergantung konsepnya gitu kan tadi disesuaikan juga berdasarkan usia gitu jadi kalau usia mungkin kelas A ceritanya ceritanya atau pop-upnya itu juga sederhana gitu jadi yang dibuka itu tidak banyak apa kalau bahasa saya emang peretelan-peretelan kalau bahasa lamongan apa mbak Jawa Timur itu yang kecil-kecil itu jadi itu cukup terbuka dengan besar tapi memiliki makna yang yang bagus gitu kan seperti itu kalau bahasa daerah lombok apa ya mohon maaf Mika misalnya tertentu lagi ya itu dia tadi sempat saya bantu jawab Bu Yuliyati karena memang berdasarkan konsep cerita gitu jadi tidak dibebaskan belambarnya ya Bu Yuliyati halo jadi Mbak Nikian mungkin kalau untuk kelompok A gambarnya lebih agak besar gitu kalau kelompok B enggak masalah kalau sedikit lebih kecil ya maaf Mbak Nikian saya tertentu ya ada lagi teruskan Mbak Yuliyati mohon maaf jadi kesimpulannya tidak terlalu banyak ya Bu Dewi yang saya buat juga sekitar maksimal jadi lima halaman saja dan satu lembarnya satu halamnya pun juga apa tidak terlalu banyak gambar mungkin hanya ornamen-ornamen saja yang tertentu juga mungkin narasinya juga tidak terlalu banyak karena memang fokusnya adalah memvisualkan cerita atau konsep yang akan disampaikan kepada anak-anak saya kira seperti itu terima kasih Bu Nikian maaf Bu Yuli kalau untuk ukuran bukunya itu kan tadi ada yang ada yang mini banget ada yang medium ada yang agak besar nah apakah itu bebas iya kalau menurut saya tergantung kebutuhan juga atau kondisi semakin besar gambar yang akan kita munculkan itu tentunya butuh media semakin besar pula jadi kita harus menyiapkan bahannya gitu ya sekiranya bahannya yang ada atau yang perlu kita siapkan jadi ketika kita punya bahan gambar ini sebenarnya gambarnya besar sehingga sebagian saya lipat di bawah ini supaya tidak melebihi medianya atau dasarnya jadi kalau dilipat ada kalanya ini ya ada yang keluar ada bagian yang keluar karena gambar lebih besar dari dasar atau alas hukumnya seperti itu tapi itu bisa disehat jadi semakin besar itu butuh media atau alas buku yang besar juga padahal itu jika ingin menampilkan gambar yang lebih besar untuk anak usia ini itu tentu lebih bagus karena kalau terlalu kecil pasti menghambat daya tangkap anak-anak dan terlebih lagi di masa pandemi ini kan juga kan berkerumun begitu ya nah ini tantangan juga bagaimana memvisualkan gambar atau cerita atau buku pop-up itu dengan cukup diterima oleh anak-anak jadi berapa anak yang akan kita bacakan kemudian usia berapa tentang apa gitu ya jadi ketika pemilihan bahan pun juga perlu kita pertimbangkan seperti itu dan itu juga bagian dari teknik menyampaikannya juga apa dengan lembar yang sedikit atau gambar yang hanya satu perhalamat itu bagaimana supaya bisa menjadi bahasan yang panjang itu bagian dari bagaimana mengembangkan literasi kepada anak-anak masuk menggali pengalamannya bagaimana pengalaman kalian tidak hanya sekedar membuka buku ini ada gambar sedang makan sebelum makan kita baca doa sebelum makan hanya sebatas itu ya sesederhana itu tapi bisa kita kembangkan dulu ke gambarnya seperti tadi itu jadi walaupun hanya satu halaman itu bisa berkembang sampai berapa kali membuka buku ini mungkin membahas tentang pengalaman anak-anak ketika makan kemudian apa saja yang dihidangkan bagaimana supaya terhidang bagaimana memprosesnya itu bisa berkali-kali kita bukakan ini kemudian kita sampaikan konsep apa yang akan kita tekankan atau ingin kita ulang dengan media ini seperti itu bu Dewi oke makasih selamat sama bu Dewi selanjutnya pertanyaan dari bu Dewi bu Dewi mau bertanya langsung apa mau dibacain kayaknya yang pertanyaan dari bu Yulia sudah dijawab juga mengenai ukuran buku atau kecil atau besar lalu yang pertamanya adalah tantangan bagaimana tantangan tantangan dan ketika membacakan buku cerita dan bagaimana cara mengatasinya mungkin kalau tantangan untuk dari bu Yulia menarik ya tapi kalau tantangan dari bu Nur Asmiah itu terutama ketika nonton video lari-larian gimana ya bu Nur Asmiah mungkin bu Nur Asmiah punya cerita khusus mengenai anak ketika mengenakan cerita kepada anak-anak melalui media TV bagaimana bu Nur Asmiah ya terima kasih bu bantu menjawab namanya anak-anak itu bu ya seperti itu tadi jadi sebelum kita membacakan buku tadi seperti yang saya sarankan kita membuat aturan main seperti itu jadi jika ada anak yang lari-larian itu sebelum membuat kegiatan kita juga harus membuat semacam manajemen risiko jadi apa apa yang nanti akan terjadi jika begini jadi kita susun dulu sebelum itu jadi biasanya saya seperti itu untuk bermain balok atau bermain apa juga saya susun sebuah manajemen risiko jika bermain balok maka nanti anak akan berpukul dengan balok jadi apa yang akan kita lakukan itu sudah saya susun terlebih dahulu kemudian kalau membaca buku kemudian ada anak lari-larian itu saya akan mengulang-ulang mengulang-ulang video yang sampai disitu tadi misalkan begini tanaman ini buah ini disebut buah apel jika banyak anak yang gaduh misalkan pada kelas itu maka saya akan ulangi lagi video yang dibaca itu tadi yang sampai mana tanaman ini adalah tanaman apel tanaman ini adalah tanaman apel saya ulang-ulang-ulang terus sampai anaknya itu tadi tenang kembali seperti itu kemudian kita kasih saran pada teman-temannya yuk yang lain diam dulu nah seperti itu itu setelah saya berulang-ulang mengucapkan apa yang sampai di mana itu tadi cerita bukunya itu tadi terima kasih kalau bu Yuliaty itu kalau saya perhatikan saya juga pernah ngalamin juga ya ketika kita buka buku buku pop-up terutamanya itu banyak yang pada ribut pengen ikut megang pengen berdiri pengen ikut bacain kalau bu Yuliaty bagaimana pengalamannya bu ketika anak-anak seperti itu saya kira sama ya bunikan itu sebenarnya tanda dari ketertarikan anak-anak ada antusias kemudian ada semangat untuk berinteraksi dengan buku itu yang kita ambil positifnya saja dan strateginya nanti bagaimana menghadapi tantangan tersebut karena kalau tidak ada minat pasti anak-anak akan cuek atau tidak memperhatikan tapi dengan anak-anak ingin menyentuh itu berarti sudah lebih dari minat pasti ingin tahu apa dalamnya tantangan ini mungkin tantangan bagi kita bagaimana untuk bisa melaksanakan membacakan buku pop-up dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan kemudian seperti yang sempatkan Bu Nur Asma tadi ada aturan main atau ada tata tertib atau kesepakatan dengan anak-anak bagaimana menggunakan buku pop-up tersebut karena itu buatan kita bersama atau buatan sendiri kalau beli di toko itu tidak ada seperti ini sayang kalau rusak buatnya juga kita butuh waktu jadi kita jaga sama-sama mungkin kita beri pengertian dan mungkin ada kita rati untuk negosiasi juga kalau membaca ini harus pergantian bagaimana nanti pergantiannya bagaimana berdua misalnya bisa jelaskan kesempatan untuk dua anak dulu atau mungkin tiga anak dulu kemudian ganti dengan teman yang lainnya siapa yang mau duluan itu memang saya kira dengan media apapun memang harus ada kesepakatan atau aturan lainnya bersama anak-anak semangat ya benar ya gitu bunikan ini kebetulan di grup di chat itu ada yang menampilkan grup WA yaitu grupnya Kakusomo icebreaking icebreaking itu teman-teman bukan grup dari Komet bukan grup dari Komet komunitas media pembelajaran tapi memang grupnya Kakusomo untuk belajar icebreaking nah memang sih Bu ya kalau saya perhatikan Bu Yuli Bu Nur itu ketika kita membawa baru aja membawakan cerita terus tiba-tiba anak-anak lararian terus juga kata di Bu Yuliati tiba-tiba rebutan itu kan termasuk mengganggu moodnya guru juga jadi ketika ada membawa cerita kita guru terganggu moodnya juga kadang-kadang membawakan cerita itu jadi kurang kadang jadi gak nyambung namanya apalagi kalau yang udah usia kayak saya pas mau baca cerita anak-anaknya tiba-tiba ada yang nangis ada yang rebutan gitu kan rebutan pinginigang kayak tadi kan yang puzzle itu kayak kata Bu Dewi juga baru kepikirannya dengan magnet itu kan rontok tiba-tiba pada ingin bergantian mengutin gitu kan aku yang masang aku yang masang seperti itu nah itu mengatasi mood guru kira-kira ada apa namanya saran-saran khusus dari Bu Yuliatty ataupun Bu Nur Asmi ya mungkin sebelumnya Bu Nur Asmi ya dulu kali ya bagaimana mengatasi mood guru ketika membaca itu udah mulai kita moodnya udah mulai turun gitu baik kalau itu kan kita kembalikan lagi pada tujuan kita Bu ya jadi kalau saya itu melihat senyum anak-anak kemudian anak-anak itu tertarik pada buku yang kita bacakan kemudian dia anak-anak itu merespon dengan positif maka itu mood booster saya itu naik dengan sendirinya Bu seperti itu jadi Alhamdulillah sejauh ini saya belum pernah Bu mengalami semacam mood yang turun atau don seperti itu tapi kalau memang seperti itu coba kita lihat kembalikan lagi pada keceriaan anak itu lagi tujuannya kita apa ya untuk membacakan ini seperti itu kemudian kita juga harus mencari alternatif kegiatan alternatif yang mendukung dari membaca buku tersebut seperti itu jadi nanti atau bisa kita alihkan jadi anak yang bisa melihat gambar atau bisa membaca kita minta bantuan untuk membacakan buku bergantian seperti itu terima kasih bergantian kepada guru atau bergantian kepada anak bergantian kepada anaknya kalau kelompok B itu kan sebagian sudah bisa membaca Bu jadi nah ya karena buku bergambar kita tanyakan ini gambarnya apa ya nah seperti itu jadi kita memberikan kesempatan pada anak untuk bergantian membacakan atau melihat buku yang bergambar itu tadi jadi triknya ketika kita udah mulai triknya adalah anak bergantian baca ya siapa yang mau berkesempatan dulu siapa yang mau membaca membantu buku guru nah seperti itu jadi kita jadi tadinya kita moodnya udah rusak tiba-tiba jadi bagus lagi ya ketika melihat mereka gitu ya iya iya terima kasih atas saran kalau Bu Yuliatri bagaimana Bu kalau pas seperti itu kan kadang-kadang seorang guru kan ada yang membacakan buku cerita nih tiba-tiba kan ada suara kanjil beda suara nenek-nenek beda kan jadi seperti itu jadi kadang-kadang jadi karena mood kita kurang baik jadinya baca buku juga jadi belepotan kalau Bu Yuliatri bagaimana trik-trik mengatasi hal tersebut iya kadang suara harimau dan kanjil sama gitu ya ini kan gak ada bedanya itu gak mood apa memang dari rumah sudah naik tadi lagi pete mungkin bukurunya ya sehingga menceritakan beberapa karat toko sama semua saya kira memang salah satu motivasi kita itu adalah anak-anak seperti yang disampaikan Bunur tadi karena antusias anak-anak itu membawa aura juga ya semangat ke kita gitu ya ketika anak-anak tidak antusias pun juga membawa aura yang tidak semangat juga ke kita maka membangun gitu ya membangun semangat antusias anak-anak itu yang harus kita jaga dan salah satu mungkin alternatifnya adalah kita coba menghadirkan buku yang ingin mereka baca atau ingin mereka lihat jadi berdasarkan inginnya minatnya tentang apa gitu ya misal kita beri dua alternatif misalkan dua buku yang kita tampilkan atau kita tawarkan gitu ke anak-anak anak-anak ingin dibacakan yang mana nih yang judulnya ini atau ini misalkan seperti itu sehingga kan untuk menggali juga bahwa anak-anak itu lebih tertarik kemana tapi kalau tidak sama bagaimana itu tadi buat kesepakatan mau yang mana dulu ya kalau misalkan yang ini dulu boleh jadi buat kesepakatan bersama nah dengan seperti itu melibatkan anak gitu ya melibatkan anak dalam pemilihan buku itu juga salah satu cara gitu ya supaya menjaga mood kita bahwa ini loh anak-anak itu ingin tahu tentang buku ini jadi tidak tidak harus apa namanya berpusat pada kita gitu ya buku guru yang membacakan buku ini saja atau ini yang disediakan guru seperti itu bahkan bisa kita gali hari ini untuk besok gitu kan besok ingin dibacakan tentang apa ya besok kita akan membaca tentang apa ya atau kita bangun dari hari ini untuk penasaran gitu ya besok Buddha juga akan membawakan buku baru lagi kira-kira tentang apa ya anak-anak kalau ingin tahu besok besok sekolah ya gitu ya besok kita akan membaca bersama-sama nah itu seperti itu kan akhirnya merasa kayak ada tagihan-tagihan secara tidak sadar gitu ya wah kemarin sudah ini terlanjur menyanggupi ke anak-anak terlanjur menawarkan gitu jadi ada semacam motivasi dalam diri untuk harus menunaikan gitu ya apa yang kemarin disepakati dengan anak-anak seperti itu maka dari itu harus hati-hati juga ketika membuat kesepakatan dengan anak-anak apa yang disepakati kan harus dilaksanakan begitu ya jadi lihat juga mengukur kemampuan kita supaya kita tidak pete gitu ya aduhan anak tidak tertarik atau bahan atau media saya super bukunya ternyata tidak menarik atau tidak memenuhi seperti itu akhirnya kita sendiri yang down atau kurang semangat atau merasa gagal ya dalam menampilkan sebuah buku dan menyampaikan konsep atau cerita yang ada di dalamnya seperti itu saya kira juga ini juga bunikan jam terbang ya semakin banyak kita membacakan buku anak-anak pasti ada di titik kita mengalami juga jenuh ya kok bosen ya kok monoton ya nah akhirnya kan terpicu oh iya buku kan banyak sekali modelnya seperti bunikan sampaikan di grup ya buku 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 biasa ya buku-buku biasa sudah ada sudah pernah big book sudah pernah misalkan buku kain buku pantal sudah pernah buku flana sudah gitu ya oh buku digital yang belum gitu nah akhirnya termotivasi gitu ya kita sepertinya juga butuh referensi untuk membangun mood juga ketika anak-anak sudah tidak menginspirasi kita juga dengan semangatnya untuk membacakan buku gitu ya barangkali kita butuh buku dalam bentuk yang lainnya sepertinya dari sekian banyak itu mana ya yang yang sering kita tampilkan yang kayaknya kita juga kurang variatif seperti itu nah saya pikir terutama di masa era pandemi yang banyak sekali anak-anak berkembang dengan media digital ya buku digital itu juga salah satu alternatif yang sangat bagus gitu ya sehingga oh ternyata tidak hanya bisa melihat game atau melihat apa namanya youtube kartun saja gitu ya ternyata kita juga bisa membaca buku loh bukunya besar gitu ya di televisi itu ada buku atau mungkin kalau di proyektor kan di tembok begitu saja ya uang bukunya setembok gitu ya anak-anak itu kan butuh yang bawa gitu kan sehingga yang bawa itulah yang mereka menarik tertarik walaupun pada dasarnya semua buku semua dibacakan atau bahan bacakan saya kira seperti itu unikan kembali lagi juga kita menggali motivasi ya untuk memberikan yang terbaik atau yang menarik buat anak terima kasih unikan sepertinya juga Bu Ajija bertanya seperti tadi mengenai apa itu mengenai mengenai aturan 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 dalam membaca buku dan juga ini bertanya anaknya suka keliling-keliling terlampau aktif jadi setelah dibahas juga ya Bu Ajija karena selain apa itu namanya buruk nih selain dulu kita gembar-gebor tentang koleksi APE APE sama bahan-bahan lost part sekarang kita harus aktif buk ngumpulin tentang kerangka buku cerita jadi selain isi dari buku cerita yang kita kumpulkan kerangkanya juga berpengaruh terhadap minat anak jadi tadi ada macam-macam buku yang tadi yang telah kita sebutkan tentang buku besar buku bantal buku pop-up buku bergerak segala macam itu juga mempengaruhi ketertarikan anak dalam sebuah buku seperti itu dan tadi buku digital buku digital juga macam-macam ya Bu Nesmiah ya ada buku digital yang apa ya yang diisi suaranya dan juga ada buku digital yang melalui rekaman dari apa itu namanya aplikasi lain gitu seperti itu karena waktu juga telah larut malam kalau tidak ada yang bertanya lagi akan kami tutup tapi pertanyaannya langsung bu ya tidak melalui chat gimana teman-teman ada yang mau bertanya langsung kecuali ya pertanyaan praktek pertanyaan praktek belum bisa dijawab nanti ada sesi sendiri ya prakteknya ya Bu iya dan itu kalau praktek mungkin bisa kali ya Pak ya Pak Rizal dibuatkan sertifikat tapi harus hasil kurianya nanti dikumpulkan di apa itu berbentuk PPT kalau untuk saat ini kita tidak tidak mengadakan sertifikat dahulu karena memang ini kegiatan ini hanya kegiatan sebagai penambah pengetahuan yang membawa manfaat kepada semua dan kami belum bisa memberikan sertifikat untuk saat ini mungkin kalau nanti pada kegiatan praktek mungkin kami bisa memberikan sertifikat di kegiatan selanjutnya seperti itu informasi teman-teman dan bagi teman-teman yang belum mengisi apa itu namanya absensi bisa mengisi dari sekarang izin tanya masih bisa ya kami persilakan perkenalkan nama sama daerah punya sekali terima kasih untuk waktunya perkenalkan nama saya Nunu Nur Jamila dari Kabupaten Namungan saya mau izin tanya untuk tahapan untuk iya iya satu tematan untuk izin tanya bunda untuk tahapan untuk membuat bukunya itu kita mulai dari kerangka kerangka ceritanya dulu apa kita mencari dulu resensi gambarnya ya bunda untuk misalnya kita seumpama kita mencari gambarnya terlebih dahulu jelasnya kan untuk alur ceritanya kan biasanya kan berbeda-beda itu ya seumpama kita balik untuk membuat kerangka ceritanya dulu baru kita cari gambarnya itu kadangku untuk lanjutannya ceritanya itu nanti gambarnya itu kesulitan kira-kira untuk kita harus yang membuat terlebih dahulu kita cari gambarnya terlebih dahulu apa kita membuat kerangka ceritanya yang mana dulu gitu ya ya salah kan pernah saya coba itu kadang saya itu mau membuat saya membuat ceritanya dulu tapi untuk gambarnya itu kesulitan gitu tidak sesuai dengan cerita yang ingin saya sampaikan terus seumpama kita untuk mencari gambarnya terlebih dahulu terus kesulitan untuk membuat kerangka ceritanya seperti itu jadi jadi putus di tengah jalan jadi meneruskan gitu seumpama untuk untuk mencari gambar terlebih dahulu kira-kira ada gak untuk aplikasi atau apa untuk untuk misalnya kita membuat ceritanya gambarnya itu misalnya searah gitu misalnya kita ingin membuat cerita tentang berlibur atau apa gitu untuk gambarnya bisa searah sampai sesuai dengan cerita yang akan kita sampaikan seperti itu jadi ketika alur ceritanya sudah alur cerita sudah ada tapi bahannya sudah habis gimana cara mencarinya bahan-bahan gambar-gambar tersebut Bu Liatik persilahkan terima kasih sobat menjawab ya Bu Niken terima kasih sebenarnya terganggu kembali lagi ke konsep apa atau mungkin bahan apa yang akan kita sampaikan ke anak-anak ketika kita ingin memberikan membacakan sebuah cerita atau ingin membuat buku model apapun saya kira ya cerita tentang apa gitu kalau kita misalkan ingin karakter gitu ya tentang cerita tentang bagaimana penanaman karakter pendidikan karakter kepada anak-anak usia dini nah saya kira kita ini saja apa dengan berbagai cerita yang bisa kita dapat dan terus terang ibu-ibu saya mendapatkannya itu tidak hanya dari internet jadi saya juga memanfaatkan majalah buku yang disitu memang ada buku cerita ada satu halaman cerita bergambar yang menurut saya kalau dibiarkan begitu saja pasti akan menjadi buku yang terlama karena mungkin koleksi yang paling lama dibuang sayang dibacakan juga mungkin kurang ini ya kurang menarik akhirnya didaruh ulang ini cerita bagus untuk karakter terus ada lagi mungkin cerita tentang rumah cuklo itu cerita bergambar ini bisa menceritakan tentang daerah atau negara atau tanah air misalnya seperti itu atau budaya jadi pertama salah satunya adalah memperbanyak koleksi kalau menurut saya kira-kira apa yang bisa kita manfaat dari koleksi yang kita punya kira-kira mana yang bisa didaruh ulang misalkan kalau di buku digital seperti pun tadi saya kira dengan cerita yang sama mungkin bisa karakter tokohnya yang diganti namanya mungkin apa narasinya diganti gitu ya saya kira bisa seperti itu bisa juga mungkin dengan cerita karakter yang sama tapi gambar tokohnya yang diganti misalkan seperti itu kalau tadi manusia diganti binatang misalnya seperti itu kemudian kemudian kembali lagi itu kepada koleksi misalkan saya punya koleksi cerita buku cerita tentang karakter kita manfaatkan sebabu itu dibutuhkan yang kedua adalah dengan strateginya adalah mengoleksi gambar-gambar juga kalau menurut saya atau bisa dari internet ya kemudian dari buku-buku atau kalau bukunya berupa digital tadi ya tentunya gambar-gambar digital yang itu nanti bisa kita kumpulkan menjadi satu kesatuan misalkan mengenalkan konsep bentuk geometri misalkan lingkaran lingkaran kita bisa membuat sendiri ya tapi benda-benda apa ya lingkaran ada di benda apa saja ya nah tahukah kalian benda-benda yang berbentuk lingkaran nah itu kan kita ambil saja benda-benda yang ada di sekitar kita jadi konsep kedekatan itu juga perlu kita pertahankan gitu ya jadi tidak jauh-jauh dari lingkungan sekitar kita apalagi anak-anak supaya tidak sulit dalam menemukannya misalkan jam-jam didih roda kemudian piring dan masih banyak benda-benda yang lainnya yang mungkin kita akan mudah sekali untuk mendapatkan gambar-gambar tersebut dan salah satu trik ter ter apa ya mendesak yang paling mendesak atau mungkin kalau kepepet ya the power of kepepet itu adalah memanfaatkan keterampilan teman jika dalam satu lembaga kita ada guru yang pandai menggambar termasuk saya yang tidak pandai menggambar maka saya memanfaatkan guru di lembaga itu yang pandai sekali menggambar pernah juga ikut gambar seri atau gambar cerita gambar ini ya cerita bergambar seperti itu dan itu beberapa kali juga dimanfaatkan oleh teman-teman yang lain gitu tolong gambarkan ini dong tolong berikan ini kita selesaikan finishing dengan warnanya misalkan seperti itu jika itu terbatas tidak bisa kita temukan di internet atau di digital jadi kita bisa menggambar sendiri sebenarnya jika memungkinkan kita warna sendiri jadi tidak harus dengan gambarnya sudah jadi tinggal potong dan tinggal tempel kita tampilkan bagaimana kalau buku digital seperti Bunur pasti tidak mungkin dipotong diprint dipotong ditempel nah itu pasti butuh strategi lagi gitu ya nah jadi biar Bunur yang menyampaikan bagaimana dia akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan baik diri sisi tulisan atau mungkin gambarnya jadi kalau secara manual untuk buku yang ini ya fisik seperti itu salah satu strateginya kita batasi dulu konsep apa atau hal apa yang akan kita tampilkan di buku supaya tidak terlalu menyulitkan sekiranya seperti itu mungkau Bunur mungkin bisa menyambut terima kasih Bu kalau di buku digital itu sama Bu jadi kita harus mendownload dulu dan memperbanyak dulu materi-materi gambar-gambar apa yang kita butuhkan pada tema tertentu jadi saya itu punya satu folder itu saya punya gambar itu saya kasih di folder itu iya Bu saya temanya itu saya download saya download oh suatu ketika nanti saya butuh saya butuh nah itu saya download memang kreativitas dari guru itu diputuhkan pada saat kita menyusun sebuah project itu Bu nah jadi kalau saya butuh saya buka lah itu nah seperti itu nah yang kedua betul sekali kata Bu Yuli tadi bahwasannya jangan terlalu melebar bahasanya jadi hanya seputar kalau seputar itu kan kita mudah untuk mencari gambar-gambar itu sendiri nah seperti itu kemudian kalau memang benar-benar kita butuh gambar dan tidak menemukan kita bisa bermain dengan bangun yang ada di powerpoint itu jadi kita bentuk bangun-bangun datar itu dari lingkaran misalnya kalau mau menggambar jerapah kalau tidak ketemu karakternya nah itu kita bisa memanfaatkan bangun-bangun datar yang ada di powerpoint tersebut seperti itu nanti kita tinggal ubah warnanya atau apa seperti itu saya juga pernah pelajari Bu oh ternyata buku cerita ini dari awal sampai akhir itu latarnya sama cuma yang bedakan adalah cuma satu gambar ini perbedaannya antara halaman ini dan halaman ini cuma ada satu saja yang berbeda dari ini dan ini jadi saya belajar terlebih dahulu oh ternyata begini nah seperti itu terima kasih terima kasih kalau dari digital mungkin kita biasa ngedownload itu di Pinterest atau melalui Google tapi yang susah itu saya ngerasain sendiri yang manual yang paling yang susah itu itu biasanya kalau saya kalau yang manual itu saya dari majalah bekas anak-anak jadi kan lebih mudahnya lagi kan kalau majalah ataupun buku paket anak-anak itu kan udah pertema nah itu kita kumpulin disitu kalau saya jadi gambar-gambar itu saya gunting-gunting jadi misalkan ada majalah anak-anak ini pas di pembagian dia kurang suka misalkan udah selesai gitu bukunya mungkin kalau anak-anak kan suka mudah dibuang itu biasanya suka saya gunting-guntingin majalah anak-anak yang udah gak kepakai terus buku paket buku paket juga sama kan kalau buku paket suka lebih bagus terus biasanya gambarnya sudah berwarna dari sananya gitu juga buku paket juga sama saya gunting-guntingin terus sekarang juga saya pernah nemu dari bekas bungkus nasi uduk kadang-kadang ada juga ada orang yang ngejual bekas-bekas buku pelajaran SD gitu kan buku-buku tema itu suka dipakai buat ngebungkus kadang-kadang suka saya ambilin gitu dari bekas buku-bukus tersebut lalu saya guntingin yang berwarna-berwarna jadi seperti itu setelah itu baru kita buat cerita kita kumpulin oh yang ini bisa buat ini yang ini bisa buat ini kalau yang untuk yang media manual seperti itu berarti intinya berarti kita harus mengumpulkan dulu ya bu ya gambar-gambar atau apa mengkoleksi terlebih dahulu ya baru membuat kerangka yang kita inginkan ya seperti itu nanti kalau untuk cerita tadi kata bu Uliati atau bu Nur Asmiya itu kalau bisa kita tidak memperbesar memperluas narasi gitu kalau bisa hanya mempersempit narasi nanti sisanya kita berikan kepada anak-anak pas saat diskusi apakah membahasan akan diperlebar oleh anak atau cukup sampai di situ saja seperti yang sesuai dengan tema guru yang sajikan seperti itu Bu Nur jadi jadi diskusi kepada anak-anak semakin luas terima kasih terima kasih ilmunya teman-teman karena waktu mungkin sudah panjang ini bisa kalau diturusin bisa sampai malam nanti kita lanjut lagi di lain waktu dan kepada teman-teman yang masih ingin bertanya mungkin bisa disajikan di grup di grup WAG yang ada sayanya gitu kan atau yang ada Bu Yuliati dan Bu Nasmiya and I like sebetulnya sedih juga ya berpisah kepada teman-teman semua kita sudah lama tidak tetap muka di sini tetap muka kembali dan tempat kami tutup dulu teman-teman sebelum kita tutup mereka akan baca Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Bu Niken sama-sama selanjutnya saya serahkan kepada Parijan Bu Juliati Pak Raja mau ditutup langsung atau mau disampaikan ya ini aja mohon izin untuk membuka kamera kita mau ambil gambarnya dulu aja sebentar ya Bapak Ibu yang masih join mohon di aktifkan kameranya untuk kita ambil tangkap gambarnya dulu ya tadi sempat sampai 190 sampai 200 200 cuma karena memang sudah mulai sudah mulai malam jadi iya baik Bapak Ibu mohon ditahan sebentar saya tangkap gambar dulu ya baik 1 2 3 oke saya sambil ke slide yang kedua 1 2 3 oke slide berikutnya sudah ke slide 3 sudah mulai gak ada kameranya gak apa-apa saya screenshot saja iya gak apa-apa yang bisa on saja baik sudah terima kasih banyak terima kasih banyak Ibu-Ibu Materi ya Bu Nur Asnya Bu Yulianti Bu Liatis sama Bu Niken terima kasih banyak sekarang sudah ditutup kita hanya mengucapkan terima kasih dan kita ketemu lagi di kegiatan Komit Banten berikutnya salam dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih Bu Nur Bu Yulianti terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum terima kasih 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 terima kasih